Buat teman-teman anak muda, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe channel Bang Anjarwana. Salam PKM, mantap. Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini saya berada di LPH, Pangawanan, dipanggil oleh Kang Pian. Nah jadi Kang Pian ini baru satu tahun merawat pun kopi, jadi masih minim dan tujuan saya dipanggil ke sini, tujuannya Kang Pian ini belajar supaya ke depannya bisa lebih cepat lagi dan lebih tepat lagi dalam penerapan cara perawatan kopi. Jadi gini pemirsa, banyak keluhan, tadi kita sempat berbincang-bincang, kita ngobrol ya. Kalau Kang Pian ya sangat-sangat banyak ya keluhannya, yang sudah lebih lama itu pun banyak. Nah mungkin nanti disini banyak yang akan kita bahas ya, baik itu tanah, untuk kopi lancuran, dan untuk kopi sambung pemirsa. Nanti disini akan bisa dokumentasikan semuanya, ya cara perawatannya, dan kita pun berikan arahan untuk kopi lancuran ya, dan untuk kopi sambung. Multiklon ya, sambung apapun itu ya, Tugusari, Waspada, Arsat disini juga ada, dan yang lain-lain gitu ya. Setelah itu kita akan buat catatan ya, untuk manajemen cara perawatan kopi. Jadi ada waktu-waktunya, nanti kayak seolah-olah kita itu belajar di sekolah, saya Dekte, dan Kang Piannya catat, dan yang lainnya juga catat. Nah setelah itu, kita akan pembahasan masalah kutub juga. Jadi semuanya kita bahas disini, karena kemarin pun Kang Pian, manggil saya, kalau bisa, dari Nol sampai Hatam, ya. Satu hari, luar biasa keren, pemirsa. Buat teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa like, jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa share ke teman-teman petani kopi, supaya teman-teman semua bisa lebih baik lagi, lebih meningkat lagi hasil panen kopinya. Kang Pian, maksud dan tujuan, panggil Anjarwana ke lokasi, ke kebun Kang Pian itu, apa keluhannya selama ini? Tujuan utamanya, ya, yang pertama mungkin mencari ilmu, menambah ilmu, menambah wawasan, kutang, perawatan, kopi, bagaimana kopi itu, supaya hasilnya tahun ke tahun semakin meningkat dan stabil. Selain itu? Cara perlampingan, menentukan bahan, ya, bisa dibilang, belum paham, karena ya, belajarnya otodidak, tanpa ada yang menerahkan. Oke, jadi tujuan dipanggil ke sini, Bang Anjarwana, supaya lebih tepat pasaran untuk ke depan langkah-langkahnya, ya. Oke, keren, luar biasa. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan hasil panen, untuk memperbaiki kebun itu, dari ketekunan kita sendiri yang pertama, kerajinan kita sendiri, keuletan kita sendiri. Walaupun teman manajemennya sudah diberikan, kalau rasa rajin, ulet, itu nggak tumbuh dari diri kita sendiri, tetap nggak akan jadi. Niat, yang pertama niat. Oke, siap? Oke, pemirsa, ini kopi lancuran, ya, kopi lokal. Nanti kita akan arahkan juga untuk perawatan kopi lokal, ya. Dan di sini ada sebagian lahan yang belum banyak tanamannya. Mungkin nanti akan kita bahas untuk cara penyulaman tanaman kopi, dan supaya tanaman itu lebih cepat pertumbuhannya, pemirsa. Oke, pemirsa, di sini ada klon legendaris, ya, yaitu klon Tugu, Tugu Sari, ya. Di sini disebutnya Tugu, lengkapnya Tugu Sari, ataupun Tugu Ijo, ya. Nah, ini nanti pun akan kita buatkan, akan kita beritahukan cara perawatan dan manajemen tunas-tunas itu sendiri. Ya, cara perawatannya, berapa tunas yang harus dipelihara, gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas juga untuk masalah gulma, manajemen gulmanya juga, begitu pemirsa. Kemari, jadi udah ikut panen sekali, ya. Kemarin untuk di kebun ini, dapat berapa peratus kilo? Dua kintal lebih. Dengan dua kintal? Sabar abu batangnya? Ya, dibilang nunggu besar gede, 1.500an, jengko politik paling 2.000. 1.500 yang sudah berproduksi, yang 500 masih tanaman kecil. Cuman tahun kemarin itu yang buahan cuma setengah. Bagian bawah? Bawah aja. Menang, sakumat, tapi berapa? Dua kintal lebih. Lebih net? Bukan? Ayang ngeran 30 kilowatts. Berarti cuma kisaran 13 karung kopi ambang, pemirsa. Iya, 13 karung. Seetik pemirsa. Dan ambisi untuk kebun ini, ke depannya pengennya berapa? Dua, tiga kaliripat, ya. Dari itu berarti kisaran 8 sampai 1 ton? Iya. 2.000 batang kurang lebih? Iya, sama kopi kecil. Tahun lalu, menjelang pembungaan di Pupuk, ya? Maka? Tapi, kalau tahun kemarin itu, di Pupuknya beda bulan. 10? Jeng bulan 2? Karena tak apa. Karena tak apa. Oke. Kemarin, tahun ini, bulan 2 kemarin, kopi kuning. Saya Pupuk, bulan 2, pakai Orea. Hmm, doang. Orea sama Ponska. Orea sama Raha? Orea, sekintar-sekintar. Oke. Terus, Jeng, bulan? Bulan 5, kamarimu, Pupuk. Kamarimu. Berarti bulan 10, kamarimu, Tuk? Bulan 10, 2020? Iya, Mupuk. Berarti, tiga kali dong? Iya. Bulan 10, bulan 2, bulan 5. Iya. Dua Kintal? Dua Kintal masuk. Berarti, udah masuk 6 KB. Kalau tiga kali? Iya, 6 Kintang. 6 Kintang. Kalau yang di bulan 5, kemarin, pakai ZA, SP, Kalium, Mikro. ZA, SP, Kalium, Mikro. ZA. Pake Orea, ya, Kang? Pihanya ini di atas 6, ini. Orea, SP tadi, SP-nya? Iya. Terus, Kaliumnya, Kalium Naon? Kalium 5 feet. Seberapa kilo? 10. Doang? Iya. Kembali, NKCLY, 50 Kilo. Oke. Pemirsa, kita lanjut, Sir. Semoga keinginan beliau, ya, untuk berlipat-lipat hasil di tahun berikutnya itu tercapai. Amin. Oke, Pemirsa, kita jalan-jalan. Ayo, Bapak. Jalan-jalan kita. Lihat keadaan, nanti kita praktek semuanya, ya. Kita lihat-lihat dulu. Supaya mantap. Dan di sini ada kopi sambungan Tugusari yang muda. Mungkin nantipun akan kita bahas untuk perawatannya. Nah, Pemirsa, di sini ada kopi sambungan, ya. Ini gering, ya. Pertumbuhannya nggak bagus. Ini... Oke, lah. Yang pertama, bibit. Yang kedua, Harusnya bagian atasnya udah langsung dipotong. Dan itu untuk awalnya kemarin itu tunas cacing yang keluar. Harusnya tunas cacingnya itu dipotong. Tapi sebenarnya, walaupun tuh tidak dilakukan pemotongan untuk tunas cacingnya, nggak apa-apa. Asalkan untuk yang bagian atasnya itu dibuang. Jadi percuma nyetek, namun, kalau posisi atasnya itu nggak dibuang. Jadi, tetap fokus ke atas untuk pertumbuhan itu. No, iya, liwat. Jadi, anggar aku sekian. Gitu, untuk di kebun saya sendiri. Kalau dia udah hidup sambungannya, asal buah kopi itu udah turun, reksaku maha alus di luhur, ditebang. Karena tujuan dari kita penyambungan itu, supaya sambungannya bagus. Kalau ada yang menghalangi dia tumbuh, ya kita basmi. Kan gitu. Nah, buat teman-teman juga harus tahu bahwa fungsi dari penyambungan tunas ranting itu, supaya memudahkan pasca panen. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, supaya tanaman kopi itu tidak tinggi. Itu tujuan dari penyambungan. Itu tujuan awalnya. Mereka-mereka dulu yang nyambung itu. Jadi, kalau kita nyambung, tapi anggar jangkung, berarti percuma, mending lancuran. gunting Y. Gitu. Jadi, untuk yang ini, di gunting Y. Setek baru. Kopi naun ya, Pak. Nah, gitu. Ayo, Kang. Jalan-jalan lagi. Di sini, multi-clone ya. ada kopi Tugu Sari, ada Rupai, ada Tugu Kuning, ada Super, ya. Lalu kemudian, banyak klon-klon yang belum dikenal, yang tidak saya kenal. Di sini ada kopi lancuran, yang sebelumnya sudah dilakukan penyambungan. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya, supaya sambungan ini bagus pertumbuhannya, yang harus kita kerjakan, lakukan pembuangan, cabang lanjutkan, dari tunas ranting ini sendiri. Ya, jadi semuanya dibuang. Jadi, kita fokuskan ke sambungan ini. Sisakan satu daun. Nanti selesai panen, itu langsung di, buang semua, ya, dan tunas-tunasnya. Jangan sampai, mendahului, si sambungan ini. Setelah itu, kalau dia sudah tumbuh kayak gini, sesegera mungkin, lakukan pembukaan, pada, tempat pengikatan, sambungan ini. Supaya, itu tak seket. Seperti itu. Nah, untuk bibit sambungan, usahakan, pilihlah bibit, yang tidak terlalu mudah. Supaya, pertumbuhan ke depannya bagus. Ini terlalu mudah. Untuk, supaya cepat pertumbuhannya, lakukan, ruas, 1, 2, 3, dan 4, dari ruas pertama. Itu yang bagus. Kalau sudah ke depannya, pertumbuhannya, biasanya seperti ini. Ya, saya nunyotek kamari. Ingatkan itu? Ngorat saja? Ngorat ya? Emang, adil kamari, ke ujung-ujungnya? Bisa teks. Berarti, ini, kelompestimauan, kanan ya? Kamari itu, yang ke 7 hari. Berarti, 2 obat, juga 5, picin lah, ujung 6, 6. Oke, pemirsa. Dan, kita lihat, dari bawah pun, ini, terangkat. Batang utamanya. Tapi, deteriora tadi, ia masuk. Ini, supaya, pertumbuhan sambungannya, lebih cepat lagi. Dan, untuk pembuangan tunas-tunas air di sini, jangan sampai mendahului, supaya nutrisi fokus ke sini. Gitu ya, dan usahakan, ruas, bakal sambung itu, pilih dari, 1, 2, 3, dan 4, ruas. Pertama, dari awal dia tumbuh. Itu yang bagus. Dan, kalau bisa, tunas-tunas yang mempunyai karakter, dirikan itu adalah ranting, itu yang dimakan raja. Kalau raja itu cukup sedikit, kita memelihara as, tapi kalau untuk tunas ranting berduktif, kita itu harus banyak memelihara ranting berduktif tersebut. Untuk mencapai 1 kilo green bean. Oke, keren. Oke, pemirsa, lalu kemudian, kita langsung saja mempraktekkan, kita langsung saja mempraktekkan, berdasarkan yang ada di lapangan. Jadi, yang pertama, kita akan mempraktekkan, untuk, penas air. Tapi, di sini sudah ada sambungannya. Dan, ini termasuk rejupinasi pemirsa. Kita langsung praktek. Ini, Nami Mityan, pemirsa. Apa kalau kata nasionalan? Balik sehat. Ini baru pemirsa, Nami Mityan. Ini, saya rejuti nafi. Alah, ini sangat banget. Aduh, enaknya. Nah, rapih pemirsa ya. Jadi, semuanya di, tersekin, dirapihkan. Ini, 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 kecim, ini, kering. Cok, cimpan. Ini, rapih. Oke, habis, rapih. mantap pemirsa. Tajam. Samurai. Buat, bapak-bapak, akang-akang, kalau ada yang mau ditanyain, silakan ditanyain. Ya, jangan ragu-ragu. Tadi kan, kita udah ngobrol, banyak keluhannya, selama ini. Tanyakan weh. Nah, kalau bisa dipraktekan, nanti langsung kita praktekan. Kita bahas semuanya. Oke, pemirsa, di sini ada, kopi Tugusari, sambungan kopi Tugusari, dan di situ, posisinya B1 semua. Ya, dan sepertinya, minta Pugus pertumbuhannya ya. Ada yang awal musim penghujan, air nubulan tilu, tuh ya. Ada yang, bulan 6 tuh, ada dua dompol, di situ dia lanjut, aman dari selang. Nah, lalu kemudian, yang akan kita pertanyakan, di situ ada tunas-tunas kecil. Nah, apakah tunas-tunas kecil itu dipelihara? Di bulan ini, apakah dibuang? Nah, jawabannya, dibuang aja. Kenapa? Karena kita, masih memanfaatkan, yang lanjutan ke B2. Nah, setelah buah itu dipetik nanti, barulah dia keluar bahan baru, dari bekas buah. Gitu. Kalau ini, tumbuhnya dari ketiak. Dari ketiak, dari ketiak tunas raja, yang sekarang posisinya bawa buah. Dan itu biasanya ranting, jeng, cacing, raja itu kurang. Jadi, mending buang aja, dan nanti sortasnya repot, sortasnya kalau itu dipelihara ke depannya. So, kejenan. temor api ya, tadi. Nah, itu dibuangin. Mending, kecil digundul, tapi kan, artinya, tahun depan, tetap masih ada buah. Kita manfaatkan, yang lanjutan aja dulu. Ganti yang baru, pemirsa guntingnya. Keren. Terus, di bawahnya ada tunas air, Pijan. Di hanap, ya Pijan. Langsung, ikonnya buah. KB, imut, imut, tunas-sanas, kita imut, ikon buah naungkul, ke tahun depan, dipotong langsung, tidio. Kedinya. Tahun depan, baru kebentuk, dia jambul. keren. Oke, pemirsa, tadi, Kang Kian, udah praktek, ya. Di Kopi Tegusari, dan sekarang, saya akan praktek, di kopi, lokal ini, ya. Jadi, teman-teman, Kang Kian, semuanya, diperhatikan. Nanti, kalau ada yang mau tanyain, saya silakan, ditanyain. Jadi, langsung saja ya, pemirsa, kita langsung, buat tutorial, untuk perawatan, kopi sambung. gitu ya. Ini pasti ada bahan besar, ucupin, seperti paner ini. Alam, kita angkat dulu, cukup, buang yang ini. Pukinan daunak. Tidak. yang bawahnya, pemirsa. Tidak. 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 Karena, untuk tahun depan, ya, bahan, seperti ini, akan keluar dari bekas buah ini. Jadi, usahakan sekarang ini, ini namanya, finishing, sortasi finishing, terakhir. Jadi, untuk finishing ini, usahakan, B1. Yang posisinya, membawa buah, kalau bisa, jangan sampai, tertutupi, B0 ini, bahan. karena tahun depan, keluar dari sini, bahan itu. Nah, ini masih tolerans, ya. Masih bisa digilatkan, Tidak apa-apa. Aman. Nanti, posisinya, untuk yang ini, dia bunga, dan berbuah, nanti di sini, posisinya ngejambul. Gitu, pemirsa. Bahan baru. Bukan aman. Bukan. Bukan aman. Ini yang kelihatan. Kalau sudah, mau bonit. Lain, mau bonit. Mau buah, sejuk. Terus. Pemirsa, jadi ada dua sambungan di sini, ternyata. Ada, Ibu, sama, ini lokal. Lokalnya? Iya, iya lokal ini. Ditaran. Ibu, Lain mohon. Langsung kukienuk. Lain, Silahkan, setang. Ya, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton